Pokiam Kim Chee Jilid 23. Silahkan Toa Ya ikut aku kata ia, yang terus saja bertindak masuk. Bo Peek ikut masuk ke pintu kedua, kemudian ia berdiri menantikan selagi hamba itu masuk ke pedalaman. Cepat sekali kelihatan Tek Lok lari keluar, ia terus kasih hormat pada tamunya itu. Jaya mengundang masuk ia kata Bo Peek Manggut. Terima kasih kata ia, yang terus ikut orang kepercayaannya Tiat Pulek inilah di bawah keruangan tamu yang mungil di gedung pinggir sebelah barat, di situ ia disilaukan duduk dan disuguhkan teh. Sering Jaya kita sebut kau Toa Ya kata Tek Lok dengan perlahan Jaya bilang, ilmu pedang kau di kolong dunia ini tidak ada tandingannya. Bo Peek bersenyum, ia puas dengan pujian itu. Tapi karena pujian ini ia ingat Su Chiao, yang sama gagah seperti ia, muka kasehan pemuda si Beng itu telah berumur pendek dan nasibnya malang. Tidak lama Tek Lok dengar tindakan kaki di luar jendela, ia lari ke pintu akan membukai, dengan begitu lantas juga tertampak si orang bangsawan Boan bertindak masuk ke dalam kamar tamu ikut. Bo Peek segera berbangkit dan menyambut sambil unjuk hormatnya yang dalam. Kau baru saja sampai Tiat Pulek tanya sambil tersenyum apa semua baik di rumahmu. Benar Jaya, baru tadi siang aku tiba anak muda kita jawab. Dengan rejeki Jaya, keluarga ku baik. Terima kasih. Orang bangsawan itu lantas duduk. Silahkan duduk ia undang tamunya. Sambil mengucap terima kasih. Bo Peek duduk di sebelah depan. Apakah kau sudah ketemui Siow Hang? Siow Hang jia melantas tanya. Apakah kau telah ketahui duduknya perkara? Aku sedang berada di rumahku ketika aku dengar Siow Hang dapat perkara. Bo Peek jawab, dengan lantas aku berangkat kemari. Tadi aku terus pergi ke rumahnya Siow Hang, di mana sekarang aku menumpang tinggal. Dari Teknai-Nai aku telah dapat keterangan. Baru saja aku tengok Siow Hang di penjara Heng POU dan ia minta aku tolong tanyakan kewarasan Jaya sambil haturkan terima kasih. Tiat Pulek manggut, ia menghela nafas. Siow Hang sangat gemar bergaul dan terhadap sahabat Jiat Sim sekali. Kali ia kata dengan pujian terhadap sahabat ia tidak lagi melihat perkara kecil atau besar, ia selamanya berikhtiar menolong dengan sungguh-sungguh. Demikian dia dengan perkara Nyayo Chun Jie ini. Dengan sebenarnya Nyayo Chun Jie mesti tersangka dalam perkara pelicinan di keraton ini, kalau Siow Hang tidak semirono campur tahu, belum tentu. Ia kena tersangkut. Sekarang Oe Ye Kiepok musuhkan ia secara hebat, Kiepok telah punyai pengaruhnya orang kebiri. Dalam perkara ini barangkali tenagaku tidak mencukupi, meski demikian kau boleh beritahukan Siow Hang agar ia tidak berkhawatir sebenarnya sukar akan tanggung perkara bisa dibikin terang, tetapi jiwanya aku merasa pasti tidak akan terancam halnya maut. Bo Pek, Manggut, ia nampak sangat berduka dan lesu, tiapu olek menghela nafas pula. Sudah banyak tahun aku bersahabat dengan Siow Hang, biar bagaimana, aku akan berdaya menolongnya kata pula pangeran ini. Aku hendak peringati, jangan karena urusan sahabatmu itu, kau timbulkan gara pula jangan berlaku semerono. O E Kiepok benci kau melebih daripada rasa benci Siow Hang. Dahulu ia gagal membuat kau celaka, sekarang ia bisa ulang ikhtiarnya. Umpama dengan pengaruh uang ia bisa bikin kau ditahan pula, benar sukar bagiku. Bagaimana aku bisa tolong kau dan Siow Hang dengan berbareng? Aku akan lawan sabar sebisaku, aku tidak akan terbitkan onart kata Bo Pek, yang hatinya sebenarnya panas bukan main. Ia ingin bisa segera satronis Yubi itu, akan hajar mampus dia itu. Mereka lantas becayakan hal lain, kemudian Bo Pek pamitan. Tiapu olek suruh teklok antar tamunya sampai di luar. Senaiknya di atas kereta, Bo Pek suruh kusir tujukan kendaraannya ke arah timur. Sungguh celaka O E Kiepok kata ia dalam hatinya yang panas luar biasa. Ia tidak pangku angkat, ia bukan pembesar negeri. Melulu karena andalkan uang ia jadi berpengaruh, di kota raja ini ia berani berlaku sangat sewenang. Sampai pun pula olek tidak bisa berbuat apa-apa ini berani masih ada undang negara. Aku mesti bunuh dia. Tanda petik. Ngelamun sampai di situ ia lantas ingat pesannya tiapu olek, ia coba banteras berkobarnya api amarah itu. Apa ia? Mesti terbitkan onar lagi, selagi siau hang menghadapi bahaya hebat? Tidak. Ia mesti bersabar. Kereta menuju ke Tong Supelau, ketika ia sampai di mulut sebelah barat dari Sam Tiau Hotong, ia tampak mendatanginya serombongan orang di jurusan selatan. Dua orang kelihatan sebagai seorang dagang dua yang lain adalah Fang Hoai dan Fang Leong. Seorang lagi adalah Moh Pro Kun. Mereka itu semua dan dan dengan mentereng, Romania Garang. Tentu mereka mau pergi ke rumahnya siau hang ia menduga. Hawa amarahnya bangkit pula. Bagus. Bagus. Inilah kebetulan ia loncat turun dari keretanya, dengan singsot kantung sehanya ia lari ke depan akan papaki mereka itu. Tahan ia berseru. Semua orang itu bersikap garang, semua beroman gembira, apapun lah Moh Pro Kun yang saban perlihatkan sepasang kepalanya yang kurus. Pada dua kawannya ia kata dengan Jumawa, sekali ini, tak boleh tidak kita mesti dapatkan uang dari istrinya siau hang. Kalau mereka tetap tidak mau mengasihkan, mereka mesti diusir pergi dari gedung ini, dan gedung ia kita duduki kemudian baharulah kita minta putusan. O.I.Y.S.U.Y.A. Dan ia seperti juga sudah merasa menggenggam uang ratusan, sebagai persenan dari O.I.Y.K.E.P.O.K. Adalah justru itu terdengar seruan nyaring dan keren, hingga mereka terperanjat semua merandek dengan tiba-tiba, semua angkat kepala yang paling dahulu lemas kakinya adalah si orang shimoh, sedang dua saudara fang, yang niat ulur langkah seribu, mesti batalkan itu, lantaran Bowe Pek, telah mendahului sampai di hadapan mereka. Terpaksa, mereka hunus golok mereka. Bagus aku ketemu kau orang di sini Bowe Pek, kata dengan nyaring. Sekarang kau jangan pergi dahulu ke rumah si orang shitek akan memeras isi yarinya, marilah kau berurusan dengan aku. Aku li Bowe Pek ingin saksikan punya. Kegagahan dan kepandayan kau, yang membuat kau jadi sangat terpakai dan diandalkan oleh O.I.Y.K.E.P.O.K. Sekalipun mereka cekal senjata, mukanya Fang Hoai dan Fang Leong pucat laksana kertas putih. Dan sekalipun ditantang secara demikian, mereka itu tidak berani maju menerjang. Berdua mereka mengawasi dengan mendelong. Mopo kun berniat lari, apa mau kedua kakinya menjadi lemas, lenyap kekuatan tenaganya. Dalam keadaan seperti itu terpaksa ia mesti tebakan muka akan tonjolkan sifatnya yang rendah dan hina-dina. Demikian ia coba bersenyum, senyuman paksaan, hingga ia jadi meringis seperti kuda. Kiranya Li To'ako yang telah kembali ke Pak Hiya begitulah ia kata seraya coba angkat kedua tangannya akan unjuk hormatnya. Apakah kau baik To'ako? Li Bopo, tidak sudi dengar suara yang tidak enak didengar itu ia menyambut pemberian hormat itu dengan dupakan, hingga sebelum Mohpokun sempat tutup mulutnya tubuhnya telah rubuh terpelanting, menggelinding ke pinggir laksana bola. Adalah sekarang, setelah cepat merayap bangun, Piao Su itu buka langkah panjang. Hoa Chio Fang Leong tidak mau dapat persenan dupakan seperti Mohpokun, dengan nekat ia maju menyerang dengan goloknya. Bopo, kelihat gerakannya, ukir tangan kirinya akan sambuti lengan bawah lawannya di pihak lain kepalan kanannya menyambar dada, hingga suara keras dan nyaring terdengar sebagai susulan dari itu, sampai si orang Shifang menjerit dan tubuhnya tertolak mundur. Selaka baginya goloknya telah kena dirampas secara sebat sekali. Sekarang hanya ketinggalan Tiat Kun Fang Hoai, pada siapa Bopo, kata. Kau pernah rasakan tangan besi Tek Ngo Ia, kau belum pernah cicipi rasanya tanganku, hayo maju. Kebiasaannya Fang Hoai ini lebih rendah daripada Fang Leong, tidak heran kalau hatinya jadi ciut dan kuncup. Ia tidak gusar, hanya ia berkiong ciu. Tidak-tidak kata ia dengan terpaksa dengan mengalah. Sekalipun saudara kami keempat, Kim Tu Fang Bo, telah rubuh di tangan kau Lito Aya, mana kami sanggup layani engkau. Aku mengaku kalah. Li Bo Pek maju, ia jambak orang Shifang itu, tidak peduli orang telah menyerah. Inilah disebabkan ia masih tetap gusar. Tidak cukup dengan kau mengaku kalah saja ia kata dengan nyaring aku tanya kau, kenapa kau gunai surat hutang palsu hendak memeras keluarga Tek, hingga kau bikin orang serumah tangga menjadi tidak aman? Bilang, kau menghina keluarga Tek atau hanya tidak memandang mata padaku? Fang Hoai begitu ketakutan hingga ia manggut, berulang ia soja. Jangan kau persalahkan kami Lito Aya kata ia yang terus buka rahasia. Semua itu adalah buah otaknya Oe Yesu ya, jikalau kami tidak turut perintahnya, di sini kami tidak bisa tinggal lebih lama, buat makan nasi pun sukar kenyang. Sekarang kami ketahui Lito Aya ada di sini, biar apa terjadi, tidak nanti kami mau diperintah lagi, buat ini kami berani sumpah. Menurut hatinya, Bu Wopek ingin tikam mampus piausu ini, tetapi ia ingat pesanan Siau Hang dan Tiat Po Olek, ia coba kendalikan diri. Untuk dia seorang aku mesti hadapi perkara, sungguh tidak berharga akhirnya ia pikir. Maka ia lepaskan jambakannya. Karena kau memohon secara begini, aku suka kasih ampun pada kau ia kata dengan senyum sindir. Aku juga masih memandang pada saudaramu, Kim To O Fang Bo seorang laki sejati. Ia kalah terhadap aku, ia pegang perkataannya tidak mau lagi hidup di kalangan Kang O. Bukan main leganya hati Fang Ho Ai, tidak tempo lagi ia tarik tangannya Fang Liong buat diajak menyingkir. Ia tidak mau tunggu sampai si orang Shili berubah pikiran, itulah berbahaya. Sekarang tinggal orang mereka yang berdiri bingung. Mereka ini adalah dua pegawai dari Toko Wang. Mereka tanya orang banyak, yang telah datang berkumpul, siapa adanya si pemuda gagah. Kau tidak kenal anak muda itu kata seorang. Ia li bau pek, sahabatnya Tek Ngo ya. Lagi tahun yang baru lalu ia telah rubuhkan beberapa piausu di sini. Baru sekarang dua orang itu ketakutan, karena mereka tahu, dulu pun poan lousem majikan mereka binasa karena garanya si orang Shili ini. Tapi ketika mereka mau berlalu, buah wapak telah samperi mereka. Balik anak muda itu menitah. Mereka ketakutan, apapunlah mereka melihat orang pegang golok. Mereka menghampirkan. Lantas minta ampun. Lito ayah, kami cuma turut perintah kuasa kami. Tanda petik. Jangan takut bau pek, kata. Memang siapa berhutang, ia mesti membayar. Kalau keluarga Tek benar ada hutang, aku nanti suruh ia bayar hutangnya itu. Coba kasih aku lihat surat hutangnya. Anak muda kita maju dan cekal satu di antaranya. Lekas ia membentak. Dua orang itu ketakutan sampai tubuh mereka menggetar keras. Yang satu, yang pegang surat tagihan, sudah lantas serahkan surat itu. Bawa kek, samber surat hutang itu, sedang orang yang ia jambak ia lepaskan, ia lantas membaca. Untuk menutup ketekoran, aku mengakui pinjam uang dari tokotuan banyaknya 10 laksatel jangkap dengan bunga 2%. Aku janji akan lunaskan pinjaman ini dalam satu tahun, dengan bunganya dibayar lebih dahulu, dengan dipotong langsung dari uang pinjaman. Surat ini dibuat sebagai bukti. Di bawah itu terdapat tanda tangan teks yao hang dan cap palsu serta cap dari saksi moh pokun dan fang lyong. Siapa juga lihat surat hutang itu, ia mesti ketahui bahwa surat itu palsu. Maka juga bau pek, lantas bersenyum mewah. Tilang coba lihat ini ia kata pada orang banyak, di muka siapa ia beber surat hutang itu. Ini adalah hasil dari buah pikirannya Oe Yesu ya, yang bikin surat palsu untuk peras teks yao hang. Jangan kata memangnya keluarga teks berharta, hingga tidak nanti ia pinjam uang. Umpama kata ia benar pinjam mustahil toko uang yang demikian besar bisa andalkan surat hutang semacam ini, sedang jumlah hutang adalah demikian besar. Mustahil beberapa piaw subang pak mau dipercaya sebagai saksi yang menanggung jawab untuk uang 10 laksatel. Maka terang ini adalah perbuatan jahat dari Oe Yesu yae pok, yang berdurhaka terhadap tian dan menghina undang negeri. Setelah kata begitu, dalam sengitnya bau pek robek surat itu. Tentu saja di antara orang banyak, ada yang tertawa berkakakan, sementara siapa yang jerih terhadap kiepok yang kejam, lantas angkat kaki, karena mereka takut dijadikan saksi dan kerembet. Sekarang kau boleh pergi kata bau pek, yang lemparkan sobekan surat hutang dan goloknya Fang Leong yang tadi ia rampas. Kemudian selagi kedua orang itu ngacir pergi, ia bayar sewa kendaraan dan bertindak masuk ke gedongnya Xiao Hong. Adalah waktu itu, baharu ia menyesal telah merobek surat hutang itu sedang sebenarnya ia harus bawa itu pada Oe Yesu Kiepok. Tapi tidak ada fakadahnya aku bawa surat itu pada Oe Yesu Kiepok kemudian ia pikir pula. Di situ tidak ada disebut nama, Kiepok seorang pintar dan licin meski surat itu ia yang perintah orang Betekin, mana ia mengaku? Kalau aku pergi tambah mencari pusing kepala saja. Si Ujie muncul sebagai anak muda ini masih menerongkol. Aku telah pergi pada tiat Puelek dan ia janji akan tolong gerow ya bau pek, kasih tahu kacungnya Xiao Hong itu. Baru saja aku hajar Moh Pokun dan Fang Leong dan bikin Fang Hoai tidak berdaya, sedang surat hutangnya toko uang dari Poan Lousem. Aku telah robek hancur. Pergi kau beritahukan ini pada nai-nai supaya hatinya jadi tetap dan tidak berkhawatir. Si Ujie girang mendengar kabar itu. Baik, toh ayah, kata ia, yang terus masuk. Bawa pek pergi ke kamarnya akan beristirahat, tapi hatinya masih panas saja, ia rasai tubuhnya pun turut panas juga, hingga ia jadi tidak enak duduk dan berdiri. Akhirnya ia rasai kepalanya pusing, lah menjadi kaget. Tidak, sekarang aku tidak boleh jatuh sakit kata ia pada dirinya sendiri. Kalau aku rubuh karena sakit, tidak saja Xiao Hong bisa celaka, aku sendiri bisa hadapi bahaya Oeyek Ye Pok tentu tidak takuti siapa juga. Tanda petik. Bawa pek jalan mondar mandir dengan keraskan hatinya, untuk bikin tenang dirinya, setelah sekian lama baru ia jatuhkan diri di atas pembaringan, dengan metu, tidur pulas agar bisa mengasuh. Akan tetapi sekonyong kocu datang masuk sambil berlari, romannya gugup. To'aya lekas keluar, lihat ia kata dengan suara keras tetapi tidak tedas di luar ada seorang dengan tubuh tinggi dan besar, kayaknya ia piaw su dari suhe piaw tiami, mungkin ia ingin ketemukan To'aya. Bawa pek, jadi heran berbareng hatinya panas lagi. Dia tentu moh pokun yang tidak puas karena hajaranku tadi dan sekarang ia datang pula bersama kawannya. Setelahnya ia menduga-duga, ia loncat bangun seraya sambar pedangnya. Dengan tindakan cepat pemuda kita pergi keluar di depan pintu ia tampak seorang dengan tubuh tinggi dan besar usianya 30 lebih, pakaiannya ringkas tetapi tidak bekal senta menampak orang itu, ia merasa seperti pernah bertemu. Selagi ia berpikir, tamu itu sudah hampirkan ia seraya unjuk hormat dengan air muka lersungging senyuman. Saudara bau pek, sudah lama kita ketemu demikian katanya. Sekarang barulah bau pek ingat dan mengenali tamunya, wakiu bertemu di kielok di rumahnya Jie Siulian, ialah Ngo Gia Weng San Chengli, murid Jie Hiong Wan. Maka lekas ia serahkan pedangnya pada hokcu dan lantas balas hormatnya tamu itu. Kiranya San To'ako kata ia sambil tertawa. Silahkan masuk, silahkan. San Chengli diundang masuk ke kamar tulis, bau pek sendiri yang tuangkan teh. Berapa lama kau telah berada di Pak Hiya To'ako? Aku sampai di sini belum ada satu bulan, aku datang dari Soan Hoa Sahut Chengli yang irup tehnya. Daulu saudara, setelah terjadi kelucuan dan kemudian kau berlalu, suhu puji tinggi kepandayan kau, katanya 20 tahun sudah suhu mengembara, belum pernah ia ketemu orang gagah sebagai kau. Suhu menyesal yang saudara Siulian telah ditunangkan siang pada pemuda Beng, bila tidak ia tentu telah ambil kau sebagai mentunya. Kalau itu terjadi, ia kata ia tidak usah khawatir lagi pada Tio Giyokin. Tanda petik. Bau pek berduka dengar penuturan itu. San Chengli lanjutkan omongannya. Ia kata. Suhu berduka kapan ia dengar Tio Giyokin mau datang cari ia. Aku dan sumuai Siulian tidak takut, kami telah bilang pada Suhau, Andai kata musuh datang kami suka maju melawan upama kata kami tidak sanggup, kami boleh cari kau di Lam Kiong akan minta bantuan. Suhu tidak setuju pikiran kami. Ia khawatir juga yang sumuai Siulian nanti dapat selaka, apabila itu terjadi, ia malu terhadap pihak Beng. Ia pun malu akan minta bantuanmu. Akan tahu kekhawatiran Suhau, ia bukannya benar takut pada Tio Giyokin, Ia hanya ingin lebih dahulu bisa antar sumuai dan sumuok ke Soanhua, Kemudian baru ia mau cari Giyokin buat adu jiwa. Sayang maksud Suhu itu tak terwujud. Lama aku tunggu kabar dari Suhu, hingga lebih dari setengah tahun aku tidak dengar apa. Apa, akhirnya aku peroleh kabar tentang meninggalnya Suhu di Jiyesietin. Tanda petik. Bicara sampai di situ San Cengli menghela nafas, matanya merah. Bawa pak turut terharu. Aku terima kabar duka itu dengan menangis Cengli cerita lebih jauh. Sebenarnya aku telah pikir untuk sambangi layonnya Suhu di Jiyesietin, Buat sekalian tengok subo dan sumuai di Soanhua apa mau, Maksud itu aku tak sanggup wujudkan. Kau tahu sendiri, hasilku sebagai guru silat tidak berarti, Buar lewatkan hari adalah sukar, bagaimana aku bisa bikin perjalanan jauh. Pada musim dingin yang lalu aku tidak mengejar pula, Aku lantas pikir akan cari saudara angkatku, Mohpokun Dipak Hia, Untuk cari pekerjaan aku telah bisa kumpul sedikit uang, Aku dapat pinjam kuda, Maka aku telah berangkat dari Kielok. Di Jiyesietin aku sambangi kuburan Suhu, Dari sana aku pergi ke Soanhua. Siapa tahu, Suhu telah meninggal dunia dan sumuai telah pergi, Entah kemana. Syukur ada Toan Kim Kong Laukeng yang bernantikan aku, Hanya sumuai telah pergi mencari Beng Jiyesiawia. Laukeng ceritakan juga, Di tengah jalan, Sampai suhu menutup malah di Jiyesietin dan dikubur, Sampai suhu dan sumuai sampai di Soanhua, Semua itulah terjadi karena pertolongan kau yang besar, Saudara Bowek. Laukeng dan aku sangat bersyukur pada kau. Adalah waktu itu aku dengar kabar, Bahwa kau telah pukul rubuh selu POU Gui Hangs yang di Siho dan Dipak Hia. Kau telah pecundang ikim Tufangbo dan Siubie Tueye Kiepok, Hingga namamu jadi terkenal. Aku menjadi kagum bukan main, Aku jadi seperti dapat anjuran akan lanjuti perjalanan ke Paksia, Separoh untuk cari kerjaan, Separoh guna cari kau. Laukeng setuju aku pergi, Tapi ia tahan aku sampai di akhir tahun, Ia kata sesudah tutup buku dan terima bagian ia mau letakkan jabatan, Ia minta bantuanku akan angkut pulang layonnya Subo. Temu saja aku nyatakan setuju. Demikian aku jadi berdiam di Soan Hoa. Belum lewat beberapa hari, kami telah Kedatangan seorang Shisu yang tubuhnya gemuk, Ia perkenalkan diri sebagai Pasan Coa Sukian. Tanda petik. Mendengar halnya Subo Ancu ini, Diam Bo Pek tertawa dalam hatinya. Ia benar seorang aneh ia pikir. Kenapa ia mesti mundar mandir buat urusan yang tidak ada sangkutannya dengan ia sendiri? Tanda petik. Tapi San Cheng Li sudah lanjuti omongannya, Ia terus mendengari. Nyata Sukian datang atas permintaan tolong dari Sumo Ai Siulian, Guna minta bantuan dalam hal membawa pulang layonnya Subo. Dari siorang Shisu ini kami mendapat tahu yang Beng Jiye Xiaoya telah menutup mata, Bahwa Sumo Ai Dipak ia telah bunuh Biao Chin San, Bahwa ia telah pulang ke Kielok. Berbareng dengan itu, saudara, Aku dapat tahu yang kau pun telah pulang ke Lamkyong. Hatiku sampai di situ barulah menjadi lega. Sukian berdiam di Soan Hoa sampai satu bulan lebih, Baru ia pergi, katanya ada urusan lainlah tidak bantu kami Karena ia anggap kami berdua sudah cukup akan urus satu peti mati. Benar pada akhir bulan ke satu tahun ini, Lau Keng telah angkut layonnya Subo, Begitupun layonnya Suhu dari Jiye Xiaetin dibawa pulang ke Kielok untuk dikubur dengan baik. Bersama Lau Keng turut Hou Jiok Yan dari Hang Sian Piao Tiam dan dua pegawai lagi. Maksud mereka ini turut yatah agar dalam perjalanan pulang mereka Nanti mampir di Hoa yang buat pindahkan layonnya Jiye Xiaoya Melihat orang cukup banyak dan aku ingin lekas pergi ke Pak Hia, Aku tidak turut mereka itu pulang ke selatan Begunulah sendirian saja aku menuju ke Pak Hia. Mulai sampai di Pak Hia, Aku berdiam di Suha Piao Tiam bersama Mohpokun, Setiap hari aku nganggur saja. Aku tidak tahu yang kau telah berada di sini, Saudara Bowe Pek, Aku baru ketahui barusan saja, Dari Mohpokun, Ketika ia pulang ke Piao Tiam. Ia cerita padaku, Bahwa kau berada di rumahnya Teksiao Hong, Bahwa kau telah hajar dia, Lantas ia minta aku pergi balaskan sakit hatinya. Aku tertawa saja waktu aku. Dengar ceritanya itu. Bagaimana lucu akan minta aku tempur kau, Guna lampiaskan kemendongkolannya itu? Demikian sekarang aku datang kemari, Kesatu guna haturkan terima kasihku yang kau telah bantu, Banyak pada Suhu dan Sumo Ai, Kedua guna minta keterangan bagaimana Donduknya perkara antara Siu Biyer Tueye Kiepok dan Teggero ya di sini, Siapa salah dan siapa benar. Keterangan Chengli ini bikin hatinya Bowe Pek, Lega, Sebab ternyata layonnya Jieh Yong Wan dan Nyonya sudah diurus rapi, Bahwa layonnya Su Chiao juga pasti sudah dibawa pulang ke Soan Hoa, Ia hanya malu sendiri, Yang San Chengli mesti haturkan terima kasih kepadanya. San Chengli telah ketemu Su Po An Ye U, Ia mestinya ketahui kesulitan di antara aku, Su Chiao dan Siu Lian ia pikir. Ia rupanya tidak mau banyak omong sama aku, Maka ia tidak mau tanyakan suatu apa. Tapi biarlah. Tanda petik. Karena ini, Dengan hati masih panas ya beber rahasianya Oe Ye Kiepok, Yang telah satroni teks Yao Hang dan malah ia sendiri. Ia unjuk Kiepok adalah manusia busuk, Yang kelakuannya sebagai binatang saja. San Chengli seorang jujur, Yang benci sangat pada kejahatan apabila ia sudah dengar semua, Ia menjadi gusar bukan kepalang tampangnya sampai berubah. Apakah artinya ini ia berseru? Apakah bisa jadi di dalam ketepak Hiya Orani semacam Oe Ye Kiepok itu bisa diijankan malang melintang? Bagaimana ia bisa gampang-gampang fitnah orang saudara Bopek, Biar aku omong terus terang pada kau. Baru setengah bulan aku berada di kota ini, Sudah tiga kali Oe Ye Kiepok undang aku berjamu dan telah dua kali ia kirimkan aku uang, Tetapi aku duga ia baiki aku dengan ada maunya, Pasti ia hendak gunai tenagaku, Maka uangnya itu aku tidak gunakan. Sekarang aku tahu, Tidak saja Oe Ye Kiepok manusia binatang, Malah Mohpokun, Saudara angkatku adalah manusia busuk, Tukang hinakan orang perempuan, Tukang bikin celaka sesamanya. Kau tunggu, Saudara Bopek, Sekarang aku hendak pulang ke Piau Tiam, Aku mau Putuskan perhubunganku dengan Mohpokun, Kemudian dengan bawa uangnya Kiepok dan Goloku, Aku hendak pergi pada orang jahat itu untuk tantang ia berkelahi, Dengan jalan ini aku hendak bantu lampiaskan dendamannya Tekngerow ya, Orang yang namanya aku telah kagumkan. Sehabis kata begitu San Cheng Li lantas berbangkit dengan tubuhnya yang tinggi besar itu, Ia putar tubuhnya untuk berlalu. Tapi Bopek, Segera berbangkit akan cekal tangannya. Santo aku jangan sembarangan ia mencegah. Dengar. Dahulu aku masih hendak bicara. San Cheng Li menoleh, Dengan berbareng perasaan heran sandingi ia, Ia awaskan tubuh dan muka orang yang kurus dan masih Bercahaya pucat, Tetapi di luar dugaan, Tenaganya besar luar biasa, Sebagaimana ia rasakan dari cekalan orang itu. Dasar ia liahai dan tenaganya besar pikir ia dengan kagum, Pantas Kim Tufang Bo juga rubuh di tangannya. Lantas Bo undang tamunya duduk pula. Selagi sekarang Teks Yauhang berada dalam penjara dalam segala hal kita harus tahan sabar. Ia kasih keterangan kita tidak boleh terbitkan onar. Oe Ye Kiepok besar seorang berbahja, Ia sukar dilayani, Tetapi apa kau penyaya aku Li Bo Pek, Sahabat mati dan hidup dari Teks Yauhang, Tidak bisa samperi dan bunuh mampus dia? Bukankah, Dengan mampusnya Oe Ye Kiepok tidak lagi ada orang yang gunai pengaruh uang akan celakai Yauhang? Tetapi tindakan ini kita tidak bisa lakukan sekarang. Kalau kita bunuh Kiepok, Tidak saja perkara Syaohang menjadi sukar diurus, Kesulitan lain bisa timbul saling menyusul. Tetapi dengan aku keadaannya lain San Cheng Li potong. Kau sahabat karib dari Teks Yauhang, Semua orang ketahui itu kalau kau bunuh Kiepok kau memang bisa remit Syaohang. Aku sebaliknya, aku tidak kenal Tek Ngo Ya, Apa halangannya apabila aku Satroni Kiepok? Aku beradat aneh, Aku benci Kiepok, Kalau aku yang bunuh ya aku tentu tidak akan remit siapa juga. Masih saja Bo Pek membujuki. Aku tahu kejujuran kau. Santo aku, Tetapi untuk sekarang mencari dan tempur Oe Ye Kiepok, Waktunya tidak cocok malah dengan Mohpokun kau tidak boleh putuskan persahabatan sekarang juga. Cheng Li jadi mendongkol, Tapi ia geleng kepala. Kau tidak tahu, Saudara Bo Pek ia kata. Dengan Mohpokun itu aku asal satu kampung, Lantaran kami sering bergaul, Kami telah angkat saudara. Belakangan aku dapat tahu perbuatannya kurang baik, Aku tidak suka bergaul lagi sama ia, Kalau sekarang aku datang ke Pak Hia dan cari ia, Itulah karena sangat terpaksa, Aku tak berdaya. Aku malah mengharap, Dengan peranaannya aku nanti bisa berkenalan dengan beberapa piausu dari Pak Hia ini. Sekarang aku dapat tahu ia demikian busuk, Apa aku mesti campur dengan dia lebih jauh. Kalau aku andalkan goloku, Dengan jual silat aku masih bisa hidup. Kau benar santo aku, Tetapi kau harus sabar Bo Pek, Kata pula Mangut. Kalau kau niat masuk di kalangan Piau Tiam, Aku bisa jadi orang perantaraan, Tai Hang Piau Tiam adalah Piau Tiam di mana gurumu. Jiye Lo On Hyong, Pernah berikan jasanya, Ketuanya Lau Kie In, Adalah sahabat baik dari almarhum gurumu itu. Aku kenal Law We Lo Ok Piausu itu. Kalau santo aku setuju, Baik kau kunjungi dia, Kau boleh sebut namaku, Aku percaya, Ia akan undang kau akan bekerja sama dia. Ini lebih baik daripada kau campur suhat Piau Tiam. Kalau kau ketemu Moh Pokun, Jangan sebut aku, Persahabatan kawan tapila dahulu seperti biasa. Mereka bersama OE Kie Pok, Tentu masih belum puas, Entah daya apalagi mereka akan ambil untuk celakai Siau Hang lebih jauh, Kalau kau ada di sana, Kau jadi bisa dengar daya upaya mereka itu. Apa saja yang kau dengar, Tolong kau beritahukan dengan segera kepadaku, Agar aku bisa siapkan diri. Aku berada di Pak Hia. Sendirian, Sebaliknya, Di mana ada musuhku, Itu artinya aku kekurangan pembantu, Maka kebetulan kau berada di sini, Santo aku, Buat orang jujur, Aku minta sukalah kau bantu aku. Aku ingin tolongi teks Siau Hang Dan lindungi keselamatan rumah tangganya. Siau Hang dan istrinya pernah berbuat banyak guna nona siulian, Dengan bantu aku, Kau berarti membantu juga sumoai kau itu. San Cheng Li nampaknya tertarik, Tapi Bopek desak ia, Seperti aku sudah bilang, Aku tidak takuti Oe Ye Kiepok. Kalau ia terlalu mendesak, Aku pasti akan hadapi ia, Keras sama keras, Hanya sebelum sampai begitu jauh, Aku ingin ambil jalan halus. Aku ingin tunggu dahulu beresnya perkara teks Siau Hang, Kalau ia sudah bebas dan merdeka betul, Kau nanti lihat, Budi dibalas dengan Budi, Permusuhan dibalas. Dengan permusuhan. Berkata sampai di situ, Matanya Bopek terbuka lebar, Sinarnya bersorot tajam. Kebetulan waktu itu Hock Chu masuk untuk serahkan padang, Bopek sambut senjatanya itu sembati tertawa, Ia lanjutkan berkata padang Gou Gia Weng. Santo aku, Ketika tadi kau datang cari aku dan orangku memberi kabar padaku, Aku sangka yang datang adalah yang undangannya Mohpokun guna tempur aku, Dari itu aku keluar menyambut kau dengan bawa pedang ini. Maka kau harus mengerti sabar kita mesti sabar, Tetapi bila orang sampai lewatkan kesabaran kita, Kau lihat kesabaran pun ada batasnya. San Cheng Li awaskan anak muda itu, Ia gunai pikirannya. Baiklah ia kata akhirnya, Aku nanti turut kau saudara. Bopek, Aku tidak akan terbitkan onar. Ijirkan aku berlalu baiklah sahut Bopek, Yang tidak menahan lagi sahabat. Itu, Yang ia antar sampai di luar. Ketika ia balik lagi ke dalam, Ia pikir kedatangannya San Cheng Li ada baiknya bagiku, Ia beradat keras dan jujur, Ia bisa bantu aku. Ia naik ke pembaringannya, Untuk mengasuh, Apa mau tangannya kena bentur pawahoknya, Hingga ia ingat uangnya, Buku Hekwe dari Xiao Hong. Aku tidak sedia cukup uang kontan, Aku perlu sediakan itu ia pikir, Supaya kalau keperluan mendesak, Aku tidak usah repot lagi. Ia tarik pawahoknya dan buka itu, Tiba tangannya terbentur serupa barang keras, Yang terbungkus bajunya yang jarang dipakai. Ia ambil baju itu dan membukanya, Akan tetapi di dalamnya ia dapatkan bungkusan kecil dengan kertas minyak. Mendadak ia ingat suatu apa, Lantas ia unjuk rumen berduka. Itu adalah barang tinggalannya si Amnio, Ia pisau belati yang si Nona senantiasa simpan dan umpatkan, Untuk membalas sakit hati atau memelah diri, Yang kesudahannya dipakai menikam diri sendiri dan bobek, Bawa pulang ke gerejanya karena ia khawatir ibunya si Nona akan pakai untuk bunuh diri. Ia telah bungkus rapi dan simpan pisau belati itu, Sampai ia lupa itu, Hingga sekarang dengan kebetulan ia ingat itu. Maka juga ia jadi tercengang, Karena kembali ia bayangkan si Nona yang nasibnya buruk itu. Aku mesti cari kuburannya si Amnio, Pisau ini mesti disingkirkan. Ia pikir kemudian pisau itu dibeleseki di bawah kasur. Ia keluarkan buku uangnya dan perintah Hoa Chu pergi ambil uang kontan seratus tel. Dan ketika Hoa Chu pergi, Ia mengasokkan diri. Selagi pemuda ini bersantap malam, Ia terima surat yang KHU Kong Chiao perintah orang sampaikan kepadanya. Dalam suratnya Kong Chiao menyatakan menyesal tadi ia sedang berpergian, Hingga ia tidak bisa ketemui si anak muda, Sedang sekarang, Sesudah malam, Ia tidak bisa datang lantaran lukanya baru sembuh. Tentang Xiao Hong, Kong Chiao kaya bahwa bahaya jiwa tidak ada. Untuk melindungi keluarga Teg, Ia telah minta bantuannya Yo Kian Tong, Tapi dengan datangnya si anak muda ia tidak usah berkhawatir lagi. Akhirnya Kong Chiao tulis, Bila perlu, Setiap waktu ia akan bekerja. Untuk Xiao Hong, Ia minta Bo Pek, Jangan pandang ia sebagai orang luar. Bo Pek puas membaca surat itu. Nyata benar Kong Chiao adalah sahabat sejati, Walaupun orang si KHU ini seorang bangsawan Dan dengan Xiao Hong tadinya ia tidak mempunyai hubungan kekal. Sehabis bersantap, Bo Pek pergi ke dalam akan ketemui Teg Nai Nai, Akan beritahukan bunyi surat KHU Kong Chiao itu, Ia pun hiburkan nyonya rumah agar hatinya jadi tetap. Sekembalinya ke kamarnya, Bo Pek mengasokkan diri, Tetapi ia tidak tidur, Ingat kejadian tadi siang ia khawatir, Mahkokun atau Oeyekiepok nanti kirim orang akan bokong ia, Maka ia selalu siap. Ia tidak salin pakaian, Malah ia dandan dengan ringkas, Pedangnya tidak terpisah jauh dari dirinya. Empat atau lima kali ia naik ke lenteng dan meronda di sekitar gedung. Ia tertawakan dirinya sendiri, Kapan ia dapatkan tidak ada gerakan apa juga. Aku ketakutan pada bayanganku sendiri pikir ia siau hang kasih tahu padaku yang semua buaya darat di sini sangat takuti aku, Boleh jadi itu benar, Sekarang karena aku berada di sini, Tidak ada seorang juga yang berani datang mengaduk biru. Tapi Oeyekiepok lain, Ia tukang main di belakang layar di muka umumnya pendiam, Siapa tahu isi perutnya? Bisa jadi ia sedang berdaya bikin aku celaka. Aku mesti berhati. Aku dapat bantuannya Tiat Puelek dan KHU Kong Chiao di satu pihak dan San Chengli di lain pihak, Nyata aku tidak bersendirian lagi, Sementara sedikit hari lagi Okiantong juga tentu akan datang. Meski demikian, Sampai dekat Fajar barulah Boopek naik ke pembaringan dan tidur. Ia bisa pulis. Siang itu ia tidak keluar, Hanya di waktu lohor ia tengok siau hang di penjara, antaranya ia kasih tahu, Bahwa kemarin ia telah hajar Mohpokun dan Fangliong dan bikin Fanghoai tidak berdaya, Bagaimana ia telah robek surat hutang. Mendengar itu siau hang menjadi masgul. Dengan perbuatan itu, Hian Tue, kau bikin Oeie Kiepok jadi makin membenci kau ia kata mana ia mau mengerti dan mau berhenti berdaya umaya? Baiklah kau berlaku hati. Kau mesti pergi pada Tiat Puelek dan KHU Kong Chiao, guna beritahukan kejadian itu, agai kapan perlu mereka bisa lindungi kau. Mohpok tidak setuju pikirannya sahabat itu, tetapi untuk tidak bikin jengkel sahabat itu ia tidak mau membantah. Tidak usah kau pesan to aku, aku sudah tahu begitu ia kata dengan pendek. Kemudian ia kasih tahu, Yang Kong Chiao tulis surat dan minta bantuannya Yoki Antong, kedatangan siapa sedang ditunggu. Kalau Yoki Antong datang, Ia akan jadi pembantu besar kata Xiaohang dengan girang aku di dalam penjara, aku tidak perlu bantuan apa, adalah kau di luar yang butuhkan itu baru sekarang orang detek itu bisa bersenyum. Kemudian ia tambahkan kau tahu, katanya Kim Chiao Tio Giokin belum pulang ke holam, ia hanya mampir pada Hek Hong Chuhang di Poteng. Chuhang itu adalah muridnya Kim Tufangbo, Oeye Kiepok sering utus orang menyampaikan barang upeti pada mereka itu di Poteng, entah apa maksudnya, tapi tentulah tidak lain daripada berikhtiar untuk menghadapi kita. Katanya juga Oeye Kiepok sudah tarik selu POU Gin Hang Siang pada pihaknya hanya sebenarnya aneh sebab aku tahu betul, Gui Hang Siang sebetulnya paling benci Oeye Kiepok, sebabnya ialah ia telah kena dikalahkan oleh KHU Kong Chiao. Pertempuran diantam Hang Siang dan Kong Chiao itu adalah atas bisanya Kiepok. Karena kalah, Hang Siang telah tinggalkan Piau Chuang dan tinggal di gunung Kieong Kuan San menjadi berandal, di sana ia senantiasa ganggu barangnya Kiepok. Kabarnya sekarang Gui Hang Siang berada bersama Chuang dan Kiepok telah gunai ketika ini dan sering menyumbang. Aku suka geli sendiri, kalau ingat bagaimana sulit keadaan di kalangan Kang Ou, ialah orang sering bersahabat, bermusuhan dan bersahabat lagi. Hal sebenarnya tidak aneh kata BOU POK, yang tersenyum mewah bisa jadi Gui Hang Siang baik pula sama Oeye Kiepok. Sebagai kesudahan ia rubuh di tanganku baru ini, mereka mestinya mau saling andalkan guna hadapi aku. Biar mereka datang semua, aku tidak takut, mereka semua pecundangku. Dalam hal ini aku tidak bicarakan soal kau takut atau tidak Siang Hang kasih mengerti. Dan aku juga insyaf, suatu waktu bentrokan tak dapat dicegah lagi. Aku hanya ingin kau bersabar dan tunggu ketikanya. Belum lama ini aku kenal seorang pengangguran yang perkenalkan diri Siang Ou Gia Kang, ia kenal semua jalanan di kota Pak Hia ini, ia pandai mencari tahu segala apa, kalau kau nanti ketemu di Akau boleh kasih beberapa renceng uang padanya dan mana ia cari tahu kabaran dari pihaknya Oeye Kiepok. Aku kenal orang itu BOU POK Manggut. Sekarang aku telah dapatkan pembantu, to aku jangan khawatirkan apa juga. Ia lalu kasih tahu perihal kedatangannya Go Jia Weng San Chengli. Siang Hang Girang akan ketahui orang Shishan itu adalah muridnya Jia Hyong Man. Coba Siulian ada di sini, dan ia tinggal juga di rumahku, betapakah berfaedahnya orang buaan ini ngelamun. Dengan ia di rumahku, kecuali bisa lindungi rumah tanggaku, ia pun bisa jadi penghibur bagi istri dan ibuku. Tanda petik. Kendati ia memikirkan Siulian, Siow Hang tidak berani sebut namanya Si Nona. Ia tahu, disebutnya nama itu akan bikin BOU POK berduka dan boleh jadi tidak betah berdiam di rumahnya. Selagi dua sahabat ini bicara, datanglah Tek Lok, wakilnya Tiat Pua Belek. Melihat orang ini BOU POK, lantas ingat masanya ia di penjara dan Tek Lok inilah yang hampir setiap hari kunjungi ia. Dulu aku jadi korbannya Kie POK dan Poan Loh Sem, adalah Tiat Pua Belek dan Siow Hang yang bekerja keras akan menolongi aku demikian. Ia ingat, kalau tidak Siow Hang, tanggung aku dengan jiwanya, barangkali Tiat Jia tidak mampu berbuat banyak. Sekarang Siow Hang mendekam di penjara dan jiwanya terancam, kini adalah kewajibanku akan tolong dan lindungi dia. Tanda petik. Memikir begitu, pemuda ini jadi jengkel dan ibuk. Diandaikan Siow Hang bukan orang Boan dan pernah pangku-pangkat, serta tidak punya anak istri, ibu dan harta benda, pasti ia sudah telat supoan TETU dahulu, ialah serbu penjara dan ajak ngerau ya ini minggat. Sekarang ia tidak bisa berbuat kegetas seperti itu, karena adanya rupa keberatan itu. Teg Lok tidak bicara banyak, ia lantas pulang. Boopek bicara pula sekian lama, lantas ia pamitan. Selagi keluar pintu penjara, ia ingat Piau Ceknya di Puan Caihotong Selatan. Ia jadi Hang Pou Cusu, barangkali ia bisa berbuat apa guna Siow Hang pikir ia, yang terus sewa kereta dan pergi ke rumah pamannya itu. Kebetulan baginya, Paman itu baru saja pulang, maka ia bisa lantas menemui Paman dan bibinya itu. Mula mereka bicara urusan kesehatan dan pamili. Setelah itu Boopek tanya Seng Paman perihal Teg Siow Hang dan apa yang Paman itu dapat berbuat. Perkaranya Teg Siow Hang tidak membahayakan jiwanya kata Piau Cek itu, ia baru disangka dan buktinya tidak ada, sedang di pihak lain Tia Tua Olek dan Kha Ukong Ciau bantu ia. Ia ternama Dipak Hia ini, orang kantor tidak berani menggila. Cuma Tiang Oaye Kiepok sangat musuhkan ia dan Tio Cong Kuan menindih keras, entah berapa banyak uang sogokan ia dapat dari si orang si Oaye itu. Karena mendongkol, berulang Boopekasi dengar gerut Tuan menghina. Sekarang ini semua pihak tahu, sebab permusuhan di antara Oaye Kiepok dan Teg Siow Hang adalah urusan kau Kie Tian Xin kata lebih jauh. Kau harus berhati, Oaye Kiepok liyai luar biasa, kalau ia bisa bikin Teg Siow Hang ngeram di penjara, berapa susahnya apabila ia mau ganggu. Kau juga, dulu dalam perkara kau katanya Puan Loh Sem yang dakwa kau, sebenarnya di belakang layar Oaye Kiepok lah yang jadi dalang. Perkara ini semua orang tahu dengan baik. Di kantor sekarang semua orang ingat nama kau. Mengenai kebinasaannya Puan Loh Sem dan Chie Siolong, banyak orang yang duga kau pembunuh mereka, coba kau tidak bersender kepada Tiat Puelek, satu hari juga kau tidak bisa tancap kaki di Pak Hia ini. Maka sekarang, setelah kembali di sini, berlakulah hati jangan kau terbitkan onar pula. Bowe Kiepok tidak puas, tetapi di hadapan Seng Paman ia tidak kata apa. Aku mengerti kata ia, yang lalu minta si Paman bantu Siow Hang. Aku tahu tidak usah kau pesan Paman itu jawab. Di kantor semua orang ingin berbuat baik terhadap Siow Hang, kesatu ia berharta, kedua ia hamba dari luabuhu, hingga orang percaya, satu waktu ia akan bangun pula. Siapa tidak mau menjadi sahabatnya? Bowe Kiepok senang mendengar keterangan ini, maka setelah bircara lagi sebentar, ia lantas pamitan ia tadinya pikir mau cari tahu kuburannya Siam Nio, tetapi karena khawatirkan rumahnya Siow Hang, ia batalkan niatnya itu, ia terus pulang. Ketika sampai di gedung, orang belang tidak ada yang datang mengganggu, maka hatinya jadi lega. Seterusnya ia berdiam di kamar tulis. Terus sampai malam ia tidak keluar lagi, dan malamnya, seperti malam pertama, ia terus berjaga. Malam itu juga lewat dengan tenteram. Di hari kedua sewaktu Siang Bowe Pek, kunjungi pula Siow Hang di penjara. Lohornya, ketika ia berada di rumah, Siow Gia Keng mencarinya. Si kala kecil ini lantas berkata padanya, di warung teh aku dengar beberapa orangnya O.E. Kiepok pasang ngomong, katanya setelah dengar Tau Aya datang, dua hari lamanya Kiepok tidak pernah keluar dari rumahnya, sebabnya ialah ia berkhawatir dan mendongkol, karena ia dengar Tau Aya sudah hajar Moh Pekun dan Saudara Fang serta robek surat hutang. Mereka ini bilang, katanya O.E. Kiepok lelah. Nyatakan bahwa selanjutnya ia tidak mau perhatikan lagi teks Yau Hong, sebagai gantinya, ia hendak saturunkan Tau Aya seorang. Di sini kecuali Moh Pekun dan dua Saudara Fang, ia dapat tenaga baru yaitu Piau Sunggo Jau Weng San Cheng Li, di pihak lain, ia sudah undang Lo O.E. Cittai Suwe dari Tok Chiu, Hek Hong Tuhang dari Poteng dan rombongan Kim Chiu Tio Giyokin juga. Boleh jadi tidak sampai lagi setengah bulan mereka itu akan sudah berkumpul di sini. Ia sendiri sekarang setiap hari lagi yakinkan senjata Gaetan Ho Chiu Kau, yang hendak dipakai adu jiwa dengan Tau Aya. Mendengar itu Li Bo Pek bersenyum. Baik, aku nanti tunggu mereka itu. Ia kata sambil manggut. Aku berterima kasih untuk kabarmu ini, sekarang kau boleh pergi akan mencari tahu lebih jauh. Dan Bo Pekasya upah beberapa renceng uang pada si kala kecil ini. Si Ogya Kang memilang terima kasih, ia berlalu dengan girang. Oye Kie Pok berlatih diri, ia telah undang orang yang aku kenal itulah lucu pikir Bo Pek, selagi renungkan pikiran. Tapi ia seorang licin, apa ia bukannya sengaja keluarkan cerita, supaya aku jadi apa? Siapa tahu kalau ia lagi mengatur tipu dan aku harus jaga diri baik. Belum lama setelah heralunya si Ogya Kang, San Cheng Li datang pada pemuda kita. Ia ini pun bawa kabar, bahwa Oye Kie Pok lagi undang orang. Aku tidak takut kata Bo Pek. Bila sudah tiba waktunya aku nanti bantu to aku akan hajar mereka itu, San Cheng Li nyatakan. Terima kasih kata Bo Pek. Aku memang mau minta bantuan santo aku. Seperginya San Cheng Li, sehingga sore tidak ada kejadian apa dan malam itu lewat dengan tenteram. Karena TNI esok paginya Bo Pek ambil putusan akan cari kuburannya Siam Nio dan mengunjunginya untuk penghadisan kali, ia keluar dengan bawa pisau belatin onak itu. Tapi lebih dulu ia menuju. Ke penjara Heng Pou akan tengok Siao Hong. Ia berdiam di sini tidak lama ia naik keretanya Puya. Dari Tian Mui ia pergi ke Hunpong Li Uli Kei, baru saja ia masuk di mulut gang, hatinya sudah goncang, sebab ia lantas ingat riwayatnya dahulu, yang seperti impian saja. Tempo Bo Pek sampai di depan rumah yang dulu ditinggali oleh Siam Nio, ia lihat seorang penjual minyak, yang ternyaya IEJie adanya ia ini melihatnya dan segera menghampirkan. Lito Ayah IEJie berseru sudah lama aku tidak lihat kau. Apa kau pergi keluar kota dan sekarang baru kembali Bo Pek suruh keretanya berhenti, tapi ia tidak turun. Apakah Ciam Mama ada ia tanya? Lah sudah tidak ada, ia menutup mata pada akhir tahun yang lalu IEJie jawab. Kami yang urus mayatnya, yang dikubur di kuburan umum di Lemhe Ewa, di sampingnya Siam Nio. Bo Pek terharu mendengar kematiannya Cia Elo Mama. Apakah senggang sekarang ia tanya? Apa kau bisa? Antarkan aku ke Lemhe Ewa. Aku mau lihat kuburannya Siam Nio dan bakar kertas di sana. Bisa-bisa to'aya.sahut IEJie berulang. Aku selalunya senggang. Ia panggil seorang anak untuk bawa masuk botol minyaknya, dengan tidak pakai tungsa lagi ia naik atas keretanya Bo Pek. Ke selatan kata ia pada tukang kereta. Mereka keluar dari Hunpong Liu Li Kei, menuju ke Tegalan di sebelah selatan, ialah Lemhe Ewa. Belum lama, meredah sudah sampai. Pemandangan alam indah karena waktu itu di permulan bulan ketiga bunga toh dan li sedang mekar, yang liu berdaun hijau, rumput senuanya hijau dan segar. Di kuburan alang tumbuh lebat dan seng angin timur menyempok pergi datang. IEJie tanyakan halnya si Nona Jie dan perkaranya si Yao Hong, semua itu Bo Pek tidak jawab, hanya ia perintah IEJie pergi ke warung di dalam kampung di dekat situ, akan beli hiu dan kertas. Kemudian kereta dijalankan lagi sedikit ke timur, di mana turut katanya IEJie berada kuburannya Chiamama dan Siam Niu. Benar tempat ini sepi sekali. Kuburan tidak keruan macam, ada yang terbongkar, ada yang petinya kelihatan dan pecah. Di sini kata IEJie. Silahkan toa ya turun. IEJie loncat dari kereta, diturut oleh Bo Pek. Kenapa kuburan di sini tidak ada yang urus? Ini kuburan umum, untuk orang miskin, siapa yang mau rawat IEJie baliki sambil tertawa. Malah di sini kebanyakan di kubur nona bercelaka dari rumah pelesiran. Di waktu hidup mereka muda jelita, pakai bagus, muka medok setiap tamu datang mereka makan minum dengan gembira, mereka melayani orang bersantap, minum dan nyanyi. Di antaranya ada yang lebih elok daripada Siam Niu, tetapi satu kali mereka rubuh dan binasa, siapa mau perdulikan mayatnya? Peti matinya hanya empat lembar papan, dikuburnya pun secara serampangan. Sekalipun lobang kubur tidak digali cukup dalam, hingga sesudah tertimpa hujan dan angin, terjemur metoh hari, anjing bongkar dan geragoti uang dan dagingnya. Kuburan di sini tidak sampai dua tahun umurnya akan sudah rata kembali dengan bumi. Kalau tidak begini bagaimana si nona bunga raya bisa dimakan si rumen elok tapi nasib buruk. Tanda petik. Ie jeng oce terus kalau bau pek tidak tegur ia, sedang pemuda ini terharu bukan main. Yang mana kuburannya Siam Niu? Di sini to'aya sahut pengantar itu. Dan ia jalan sambil menghitung kuburan satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, to'aya ini kuburannya si Siam dan itu kuburan ibunya. Tanda petik. Bau pek memandang tanah munjul yang diunjuk, yang penuh dengan rumput hijau, di antaranya ada setangkai bunga sakwalan. Syukur kuburannya Siam Niu belum rusak, begitu pun kuburannya Cia Elo Omama. Jadi di dalam itu rebah mayat dari nona yang tadinya cantik jelita yang dibuat perebutan sebab manis romannya, menarik potongan tubuhnya. Bau pek mengawasi dengan diam, hingga ia bisa bayangkan bagaimana aloknya si Cui Siam itu, yang halus budi pekertinya, yang jadi bunga latar sebab terpaksa korbannya Biau Sinsan yang ganas. Keadaan sekitarnya bikin Siam Niu anggap aku pun orang jahat, baiknya di saat terakhir ia bisa insyafi kekeliruan anggapannya itu. Lantas Bau pek suruh Ieje bakar kertas, hingga abunya itu ditiup berserahkan oleh seng angin, sesudah apinya berkobar sebentar. Bau pek kerabah dadanya, di mana ia simpan pisaunya si Am Niu, tetapi bukannya pisau yang dikeluarkan, hanya uang yang ia serahkan pada si tukang minyak itu. Ambil ini buat kau ia kata pada pengantar itu dulu kau telah bantu urus mayatnya si Am Niu, aku sebenarnya mau kasih upah padamu, tetapi sebelum sempat mengasih, aku keburu pergi. Anggaplah ini juga sebagai tanda terima kasih dari si Am Niu. Hanya kalau kau suka, satu waktu baik kau tengok kuburan ini, tambahkan tanah urukannya, supaya kuburannya tidak terbongkar seperti yang lain. Ieje terima uang itu sambil mengucap terima kasih dan berjanji akan perhatikan permintaannya pemuda yang baik itu, selagi ia main dengan uang itu dengan kegirangan, buk bertindak ke depan, di sebelah selatan di mana ada sebuah empang yang pinggirannya penuh pohon gelaga. Ia keluarkan pisaunya si Am Niu dan melemparkannya ke empang itu. Dan terdengar suara air karena jatuhnya pisau, ia putar tubuhnya akan balik ke keretanya. Mari kita pulang ia kata kesem Tiawotong. Tukang kereta menurut saja, ia tidak tahu apa, kendatipun merasa heran. Ieje diturunkan di tengah jalan. Selama dalam kereta, Bu Wopek duduk terpekur, tanda pikirannya kusut sekali. Adalah pelahan ia bisa lupai siam. Niu, karena ia seperti ingat pula urusannya si Yauhang dan hal dirinya, yang mesti awas terhadap sepak terjangnya Oaye Kiepok. Kereta dikasih jalan dengan cepat, Bu Wopek merasa senang ketika ia sudah masuk di Cianmui, lagi lewat jalan tiang antimur. Ia akan lekas masuk ke mulut gangtong Sasem Tiaw. Baru saja kereta hendak menikung, dengan sekonyong di sebelah belakang terdengar berketoprakannya kaki-kaki kuda yang sedang mendatangi dengan lekas dan kemudian, cepat sekali, terdengar sudara memanggil yang nyaring tapi halus. Li Bo Wopek. Lito Ako pemuda itu tercingang. Siapakah dia ia menduga? Baru saja ia mau perintah keretanya supaya berhenti dan selagi ia menoleh, si penunggang kuda sudah berada di dekatnya, hingga ia bisa lantas lihat penunggangnya adalah nona muda dengan kepala dibungkus sapu tangan hijau sebagaimana baju dan celananya hijau juga, sedang sepatunya yang menampak diinjakan kaki dari tembaga yang berkemerlapan. Di ujung selah, kecuali tergantung pao hok, pun tercantel juga sepasang golok. Dan si penunggang kuda sendiri, meski saput tangannya penuh debu, menampakkan keelokannya. Ia itu bukan orang lain daripada nona Jiye Siulian dari Kielok. Dalam terperanjatnya, Bo Wopek merasa likat sendirinya dan berbareng masgul. Ia heran kenapa si nona dalang kepakia dan rupanya seperti baru sampai. Dan ia likat dan masgul, karena ia segera ingat kejadian di tengah jalan, di waktu turun saliu. Waktu itu si nona telah susul ia dan menantang berkelahi. Tapi aneh sekarang menemui ia, si nona telah panggil ia dan susul dia. Dari sepatunya yang putih, ia tahu si nona di rumahnya terus hidup menyendiri, melewatkan hari yang sunyi. Juga si nona nampaknya sedikit likat. Sebelah tangannya menahan les kuda, sebelah yang lain memegang cambuk. Aku tidak tahu yang lito aku sudah berada di kota raja. Berkata nona itu dengan sikapnya yang polos bila aku mengetahui di tengah perjalanan tidak nanti aku berlaku sangat terburu. Bagaimanakah dengan perkaranya Teg Mgoko? Baru sekarang Bo Wopek dapat tahu datangnya si nona berhubung dengan si Aohong? Mestinya ini juga hasil peranan dari su kian si gemuk. Pikir ia sore itu di waktu hujan ia datang padaku akan memberi kabar. Lantas ia pisahkan diri tentu buat cari siulian di kieloklah datang. Ini lebih baik sebab ia bisa lindungi keluarga Teg jauh lebih leluasa daripada aku. Cuma nona ini beradat keras. Pikir ia lebih jauh seperti dahulu. Begitu lekas sampai dipak. Ia sudah bunuh Teng Chow Yee, Biao Chin San. Mestinya ia telah dengar romongannya Supo Ancu, perihal kejahatannya Oaye Kiepok. Ia tentunya sedang murka, maka aku khawatir di sini ia nanti terbitkan onar pula. Bila itu terjadi, sungguh berbahaya, karena ia tidak saja tidak akan mampu melindungi keluarga Teg, sebaliknya ia akan menambah bencana. Meski ia pikir demikian, Bu Wopak tak dapat berbuat apa untuk menentangnya. Maka sembarik kasih kereta jalan pelahan, dengan si nona mengikuti, ia tuturkan segala apa dengan jelas. Hanya di akhirnya, ia minta si nona sabar dan berpikir panjang. Ia kata, kita sekarang ada sedang mendongkol dan murka, walaupun demikian, kita harus bisa kendalikan diri. Kita mesti tunggu sampai perkaranya Teknoko sudah diputus, baru kita ambil tindakan terhadap Oeyekiepok, guna lampiaskan kemendongkolan yang sudah terpendam lama itu. Di luar dugaannya anak muda ini Syulian kelihatannya tenang, lebih banyak masgul daripada murka. Litoako katanya dengan pelahan, sekarang ini adatku tidak lagi keras sebagaimana dulu. Pada tahun yang baru selama aku masih bocah, maka juga ketika aku kejar kau selagi jagat penuh salju aku yang jatuh karena kudaku. Terpeleset, aku marah terhadapmu dan mehentang kau. Belakangan, sesudah. Menjadi sabar, baru aku mengerti kekeliruanku, aku menyesal dengan unjuk sikap keras itu, aku pun malu terhadap ayahku sendiri, ayah yang telah menutup meta. Aku ingat, DJ Sietin, selagi ayah hendak tinggalkan kita ia telah pesan aku di hadapan to'ako sendiri, ialah supaya aku selanjutnya pandang to'ako sebagai engko yang berbudi. Sampai situ Nona Jie jadi sangat berduka, hingga ia hampir menangis. Ia tunduk, rupanya karena malu dan bersusah hati. Bopek mengawasi dengan keheranannya belum lenyap. Ia tidaknya nasi Nona benar telah berubah. Siulian kemudian meneruskan katanya. Belakangan aku dapat tahu Beng Suqiao telah meninggal dunia, hatiku menjadi tawar, tawar untuk segala apa. Begitulah, waktu aku pulang ke rumahku, aku keram diri, tidak pernah aku bepergian lagi, sehingga keluar pintu pun tidak. Demikianlah meskili tahu aku tinggal di Lam Kiong yang letaknya dekat kilok, aku tidak keren ngunjungi, sedang seharusnya aku mesti menemui kau untuk meminta maaf. Waktu itu aku sangat berduka. Pada bulan yang baru lewat laukeng dari Soan Hoa dan beberapa piausu telah datang ke Kielok dengan bawah layonya ayah dan ibu. Kami terlalu repot uspenguduran, aku juga tidak sempat kasih kabar padamu, Lito aku. Tadinya aku sudah pikir hendak berdiam di rumah berkabung sampai tiga tahun lamanya, baru aku keluar pula akan balas budi Toako, begitu pun budi kebaikannya Tek Nger Goko dan Nso Tek, apa mau kejadian tidak mengijankan aku mengasuh. Belum ada sepuluh hari, tiba Sub Po Ancu datang, hingga lantas saja aku berangkat ke sini. Umpama kata Toako tidak ada di sini, lantaran ingin lekas menolong Goko, bisa jadi aku lakukan suatu apa yang sembrono, tapi sekarang aku ketemu Toako, hatiku lega. Selanjutnya segala apa yang terjadi di luar aku tidak mau tahu, Toako boleh urus sendiri, aku hanya mau berdiam di dalam rumah, melindungi keselamatannya Tek Nger Goko, Elo Otai-Tai dan anaknya Nger Goko. Selanjutnya melangkah keluar dari pintu pun aku tidak mau. Aku juga tidak niat kunjungi Nger Goko di dalam penjara, apa yang aku ingin dengar adalah penuturan Toako tentang semua apa yang terjadi di Pak Hia ini, agar hatiku menjadi tenang. Hatinya Bopo terbuka apabila ia sudah dengar romongan si Nona. Benar si Julian telah berubah, sebagaimana katanya barusan. Ia pun senang yang si Nona demikian menghargakan dia. Hanya memikirkan peruntungannya Nona itu ia masgul sendirinya. Riwayat mereka begitu memang kusut sekali, meluluskan permintaan itu. Bopo ceritakan segala apa, antaranya ada yang ia telah ulangkan. Ia pun kasih tahu, bahwa San Cheng Li sekatang berada di Pak Hia dan peranan apa yang Go Joweng sedang lakukan. Oh, Santo Ako juga ada di sini berseru si Julian dengan Girang, aku mesti ketemui dia. Sebentar ia tentu akan datang cari aku, waktu itu Nona boleh ketemukan ia Bopo kasih tahu. Bagaimana dengan Supo Ancu? Supo Ancu si Julian terangkan. Ketika hari itu Supo Ancu datang cari aku, kebetulan aku pun kedatangan sutik ayahku, Yok Tian Kiat dari Holam. Ia sengaja datang guna bantu aku utus upacara penguburan. Sudah selesai, Supo Ancu dan Yok Tian Kiat tidak lantas berlalu. Nyata mereka berdua kenal satu pada lain, dari itu mereka bisa pasang ngomong dengan getol. Di lain harinya, waktu aku berangkat kemari, mereka berdua masih berada bersama. Tapi Supo Ancu pernah kasih tahu aku, bahwa ia pun akan menyusul ke Pak Hia. Bopo, Manggut, nampaknya ia sedikit masgul. Kalau ia datang kemari, tidak nanti ia berani muncul secara terang ia kata. Si Ulian agaknya heran mendengar itu eh kenapakah ia tanya. Sebelum Bopo sempat menjawab, kereta sudah sampai dan berhenti di depan gedung. Perihal lelakonnya si ular gunung, Bopo memang belum bertutur pada nona itu. Tidak heran kalau Si Ulian tidak mendapat tahu sekarang pun Bopo tidak dapat kesempatan akan bercerita tentang pasan Choa. Ia turun dari keretanya dan ketok pintu. Ia mesti menunggu sedikit lama, sebelum Si Ujie muncul membuka pintu. Oh nona, kau datang kata hamba ini dengan kegirangan, apabila ia tampak nona Jie. Dan ia segera maju akan unjuk hormatnya. Toa nai nai harap nona bukan main. Si Ulian loncat turun dari kudanya dan terus bertindak masuk, karena gedung itu sudah tidak asing lagi baginya. Si Ujie telah bayar sewaan kereta, ia panggil bujang lelaki akan tuntun kudanya si nona ke istal, ia sendiri turunkan pohok dan siang toh onona itu buat dibawa ke dalam. Bopo sendiri langsung menuju ke kamar tulisnya. Dengan beradanya Si Ulian, hatinya Bopo kurang tenteram, akan tetapi mengenai keluarga tek ia merasa puas, karena sekarang ada Si Ulian sebagai pelindung mengenai siang ni. Mau hatinya lega bukan main sebab riwayatnya sampai di sini telah berakhir. Sekarang tinggal pekerjaannya menolong Xiao Hang dan menjaga diri terhadap akal muslihatnya Siu Bi yaitu yang licin dan busuk. Hari itu San Cheng Li tidak datang, maka itu esoknya Bopo suruh Hok Chu undang orang Si San itu. Ketika Go Jau Weng telah sampai dan ia undang Si Ulian keluar agar mereka itu bikin pertemuan, ia sendiri ambil ketika buat pergi ke penjara akan tengok Xiao Hang untuk sekalian beritahukan kedatangannya nona Jie. Benar saja tek Xiao Hang terima kabar kedatangannya si nona dengan girang sekali. Ia telah merasa, dengan adanya si nona, ia tidak usah khawatirkan apa, lagi mengenai ibu, istri dan anaknya di pihak lain istrinya pun bisa dapat hiburan. Anak yang ia sedikit khawatirkan adalah adat keras dari si nona. Tetapi Bopo telah tuturkan padanya, yang nona Jie telah menjadi sabar dan lain daripada dulu. Si Ulian bilang padaku, ia hanya mau urus di dalam dan tidak mau keluar demikian. Bopo, jelaskan. Mendengar itu hatinya Xiao Hang jadi tetap. Kalau sebentar kau pulang, tolong sampaikan terima kasihku pada nona Jie. Ia bilang harap kau beritahukan si nona agar ia jangan khawatir aku dan jangan gusar dengan duduknya perkara. Bopo, manggut kemudian ia berlalu dari penjara akan terus cari Tiat Puelek dan Kha Ukong Chiao, pada siapa antaranya ia kasih tahu hal kedatangannya Jie Siulian. Bagus ia datang, tapi mintalah supaya ia jangan menjadi gusar dan jangan terbitkan perkara, supaya perkaranya Xiao Hang tidak dapat gangguan demikian Tiat Puelek dan Kha Ukong Chiao pesan pada anak muda kita. Ketika Bopo pulang ia tidak masuk ke pedalaman akan menemui nona Jie. Si Ulian sendiri telah buktikan perkataannya akan tidak keluar, ia selalu keram diri di dalam, hanya kalau sore dan malam, beberapa kali ia membawa goloknya pergi meronda, sampai pun naik ke genteng. Ia benar tidak pernah keluar pintu. Oleh karena si nona bersikap anteng, Bopo jadi leluasa sekali akan berpergian untuk dengar kabar, buat lakukan apa saja untuk Xiao Hang. Setengah bulan telah lewat dan sekarang perkaranya Xiao Hang telah mulai menjadi terang, malah kabarnya tidak lama lagi putusan akan dikeluarkan. Maka itu orang menantikan keputusan itu dengan bergebar. Sementara itu Yeo Kiantong sudah datang dan ia berdiam di gedungnya Kha Ukong Chiao, yang menjadi muridnya berbareng sahabat karib. Dari pihak OE Kiepok, gerakan apa juga tidak terdengar dan Kiepok sendiri benar tidak pernah tertampak di muka imum juga tidak ada kabar suaru apa perihalau cit. Tai Suwe, Chu Hang dan Tio Gio Kiantong, yang katanya diundang buat kepung Bopo. Fang Hoai, Fang Leong dan Mohpokun, yang telah rasai tangannya Bopo, juga pada keram diri di dalam Piao Tiam. Bopo bisa bersenyum sendiri ketika ia telah mengetahui semua itu. Mereka tidak cari aku, tidak ada perlunya akan aku cari mereka demikian ia pikir. Hanya urusanku dengan OE Kiepok, aku akan tunggu sehingga nanti sudah datang saatnya akan bikin perhitungan. Melainkan Sang Cheng Li seorang yang menjadi gatel kaki dan tangan, karena ia menantikan dengan siasatnya untuk tempur OE Kiepok atau orangnya Siu Bietu. Ia mau bantu Bopo, tetapi ia tidak bisa wujudkan bantuannya itu. Ia berniat datangi Kiepok di rumahnya, tetapi Bopo mencegah. Karena tidak mampu melampiaskan kemendungkolannya, ia cari Mohpokun di dalam Piao Tiam, akan cari gara terhadap saudara angkat itu tapi Bopo tahu niatnya keras, ia tidak mau meladeni hanya ia tinggal ngeiyoyor pergi. Beberapa hari kembali lewat dan bersama hari itu lewat juga musim semi, sebagai gantinya muncullah musim kedua dengan hawanya yang panas si Allah di musim panas ini, dalam tahun yang lalu. Bopo telah datang dari Lam Kiong ke Pak Hia untuk pertama kali, akan bawa lelakonnya yang menggemparkan. Sekarang ini Bopo pun masgul hingga ia kehilangan kegembiraannya, sebab kemendungkolan tidak bisa dilampiaskan, dan ia tunggu putusan perkaranya si Yao Hong, tetapi putusan masih juga belum dikeluarkan. Hidup nganggur dan pikiran pepat lama-lama mengganggu juga kesehatannya, hal ini menimbulkan kedukaannya. Sejak keluar dari penjara tubuhnya memang sudah tidak sebagaimana mestinya, benar Beng Suqiao telah merawati ia selagi sakit, waktu itu ia belum sembuh betul, sedang. Halnya Suqiao dan Siam Nimar mengganggu hatinya. Dan sekarang ia dibikin duka dengan perkaranya si Yao Hong yang hebat, ia juga mendongkol sekali karena kelicinannya siu biye tu. Meskipun begini Bopo insyaf, bahwa apabila ia sampai rubuh karena sakit, ia akan tidak berdaya, si Yao Hong akan tidak ada yang tilik, dan sakit hatinya terhadap kiepok. Entah sampai kapan baru bisa lampiaskan, maka ia buatkan hatinya akan rawat diri baik. Tiap hari Bopo sedikitnya satu kati menyengok si Yao Hong di penjara, ia pergi ke Puelek Hu akan minta tiap si Yao Puelek berdaya terus, atau ia pergi pada pamannya guna dengar kabar, selain dari itu ia berdiam di rumah akan beristirahat. Beberapa hari kemudian, selagi Bopo tidur tengah hari, si Yao Jie datang membanguni dia dari tidurnya. Dengan air muka terang bahna kegirangan, kacung ini berkata, Pamanto Aya kirim orang datang kemari mengabarkan, bahwa perkaranya Lo Oya sudah diputuskan. Semangatnya Bopo terbangun dengan mendadak. Suruh dia masuk ia kata dengan cepat. Hambanya Kye Tian Xin sedang berdiri menunggu di luar, ia dengar suaranya Bopo, maka tidak menunggu sampai Siu Jie datang, ia sudah lantas bertindak masuk. Lebih dahulu ia unjuk hormat pada pemuda itu, kemudian ia berkata, Lito Aya Lo Oya kita sepulangnya dari kantor terus, perintah aku datang kemari Lo Oya kasih tahu, bahwa perkaranya Tek Nger Lo Oya sudah diputuskan, dan barangkali dalam 1-2 hari ini putusan akan sudah dikeluarkan. Tanda petik. Apakah kau ketahui, bagaimana putusan itu Bopo Potong? Lo Oya bilang bahwa Ngeru ia dapat keentengan. Dua Taikam bersama seorang Siie Wie telah dijatuhi hukuman mati, nanti di musim ketiga, mereka akan jalani hukuman mereka itu. Yul Chun Jie telah dijatuhkan hukuman jirat leher. Seorang Siie Wie Shipe bersama Ngeru ia telah dijatuhi hukuman dibuang ke Sinkiang. Tanda petik. Mendengar itu, air matanya Bopo Potong mengembeng. Hukuman buang bukannya hukuman mati, tetapi karena itu Siow Hang mesti bikin perjalanan jauh dan hidup sendirian di luar Tionggoan, di daerah asing dan mestinya penuh dengan penderitaan, terpisah dari istri dan anak, dari sekalian sahabat. Buat Ngeru ia, dibuang ke Sinkiang tidak berarti penderitaan hebat berkata hamba Kietian Sin. Loh ia bilang karena Ngeru ia seorang anggota Lwe Bu Hau, di Sinkiang ia akan tuntut penghidupan leluasa, meskipun tidak seperti di Kota Raja, dan asal ia bisa pakai uang, ia tak akan menderita. Loh ia kata juga, dalam satu atau dua tahun, kalau di Kota Raja diikhtiarkan terus, Goya tentu akan bisa kembali dengan merdeka. Bopo Pot Manggut, apakah pamanku tahu, setelah keluarnya putusan, berapa hari lagi Ngo ia baru berangkat ke Sinkiang ia tanya. Barangkali cepat To'aya sahut hamba itu. Begitulah kira satu bulan kemudian. Baik To'aya jangan khawatir, benar perjalanan dilakukan di musim panas, tetapi itu lebih baik daripada Ngo ia terus mendekam di dalam penjara. Lagi sekali Bopo Pot Manggut, setelah mengasih persen ia suruh hamba itu pergi. Ia pesan akan sampaikan terima kasihnya pada pamannya. Kabar ini tidak bisa disangsikan lagi pikir Bopo Pot, seperginya hambanya Kietian Sin itu. Apa aku mesti lantas mengasih tahu pada Tek Nainai atau harus sabar dahulu kalau ia mengetahui ini, entah berapa hebat kagetnya dan kedukaannya, tetapi sebaliknya, apabila ia tahu suaminya luput dari hukuman mati, ia mestinya bergirang dan bersyukur. Setelah bersangsi sebentar, Bopo Pot lantas pergi ke pedalaman akan menemui Tek Nainai, siapa justru berada bersama Jiayi Siulian. Ia tidak berayal akan sampaikan kabar hal putusan pengadilan dan menghibur, bahwa hukuman buang di Sinkiang lebih baik daripada dikeram dalam penjara. Benar seperti dugaannya anak muda ini mula Tek Nainai kaget dan air matanya turun deras, tetapi lekas juga ia bisa sabarkan diri dan tepas air matanya itu. Bopo Pot lalu menghibur lebih jauh, suaranya dengan bilang, kalau pengaruh uang digunai, bisa jadi Tek Siau Hang tidak akan dibuang lama di Sinkiang dan akan lekas kembali. Dan hiburan ini juga masuk dalam otaknya nyonya itu. Akhirnya Tek Nainai kata ya, itu pun ada baiknya biar. Ia berdiam satu atau dua tahun di Sinkiang untuk menyingkir dari gangguannya Oeyekiepok, dengan begini kita di sini juga tentu akan bebas dari gangguan terlebih jauh. Tentang gangguan yang kau sebutkan, Ngo So, kau jangan kualir kalah siulian dengan suaranya yang gagah. Satu hari yang Ngo Ko tidak ada di rumah ini, satu hari juga aku tidak akan berlalu dari sini. Sebegitu lama aku berada di sini, Ngo So jangan takuti apa juga. Biarlah orang datang mencari gara di sini. Ya tetapkan hatimu Ngo So Bo Pek menghibur pula. Setelah itu Bo Peundurkan Diri, akan suruh Hock Chu siapkan kereta, dengan apa ia terus pergi ke penjara. Ia menemui Tek Siaw Hang, guna sampaikan kabar. Tadinya ia sangka Siaw Hang mestinya akan terima kabar dengan kaget dan duka, sebab putusan hukuman itu berarti orang Boan ini mesti tinggalkan rumah tangga dan anak istri dan akan tinggal di negara yang banyak saliunya. Di luar dugaan Siaw Hang justru terima kabar itu dengan girang, air mukanya terang, tersungging dengan senyuman. Malah sambil tertawa. Tek Ngo Ya Ia kata, inilah bagus. Ketika ini bikin aku jadi bisa melancong ke Sing Kiang, untuk pesiar. Sebagai orang Boan, yang mesti urus rangsum, aku tidak dapat ketika buat pesiar, dan orang tidak ada tuah aku malah dilarang pergi keluar kota raja. Ini sebabnya kenapa bangsa ku, dalam sepuluh orang tidak ada sembilan yang pernah melangkah keluar kota Pak Hia ini. Aku sendiri, berhubung dengan tugasku, cuma bisa pergi ke Tong Leng dan Seoleng serta Jia Toor dan Sintek. Pada tahun yang lampau, ketika kau pulang ke Lam Kiong, aku pun tidak bisa sambangi kau, sedang Lam Kiong tak terpisah jauh dari Pak Hia. Tetapi sekarang jangan kata dibuang ke Sing Kiang, ke tempat yang lebih jauh lagi pun aku senang. Aku ingin bisa lintaskan Tit Le'e, pergi ke Soasai, masuk ke Tong Kuan melalui Si Anhu, I L Yang, terus sampai di Sing Kiang. Dengan begini aku bisa pesiar di Taigo Anhu, Hong Hao, Hoa San, Kiel Lian San, Ban Li Tiang Xia, Giyok Bun Kuan juga. Aku harap bisa menambah pemandangan dan pengalaman, bergaul dengan sahabat baru. Betapa menyenangkan. Di rumahku tidak ada yang aku khawatirkan, maka itu, Hyantue, kau jangan pikirkan perihal rumah tanggaku, jangan karena itu hari depanmu jadi terhalang. Kau merdeka untuk mencari kemajuan. Rumahku sudah cukup dilindungi dengan adanya nona jiye satu orang. Sekalipun aku korbankan selaksatel, aku tidak akan mampu cari nona yang lebih sempurna daripada nona jiye itu sebagai pelindung rumahku. Dasar untungku bagus. Maka Hyantue, jangan berduka, kau jas terumestikasi selamat padaku. Di Sinkiang aku akan berdiam dua atau tiga tahun, nanti kita bertemu pula. Waktu itu entah berapa besar kegirangan kita. Lantas orang Boan itu tertawa terbahak-bahak. Bo Pek tertegun menampak kegirangannya Siao Hang yang tak disangka. Ini menandakan, bahwa sahabat ini mempunyai pikiran yang luas, hatinya terbuka. Maka ia pun turut menjadi gembira. Sekarang Hyantue lekas pergi kepada KHU Kong Chiao dan Tiat Poelek, sampaikan kabar putusan perkara ku ini kata Siao Hang. Kemudian, sesudah mereka bicarakan hal lain lagi. Sampaikan kepada mereka, apa yang jadi harapanku ialah supaya mereka jangan berduka dan berkuat. Bo Pek menyanggupi maka dengan naik keretanya ia terus pergi ke Pak Kau Yan dan menemui KHU Kong Chiao, yang sedang pasang ngomong dengan Yoki Antong. Ia lantas menyampaikan kabar seraya unjuk, bagaimana putusan itu diterima dengan girang oleh Siao Hang. Memang demikian sifatnya teks Siao Hang Kong Chiao kata. Ia pandai berpikir dan melegakan hati. Ia masih muda, rumah tangganya ada yang tilik, memang tiada halangannya buat ia pergi jauh. Hanya yang dikhawatirkan adalah ditegah perjalanan. Aku tahu benar, di luar kota Taja, OE Kiepok punya banyak sahabat di kalangan penjahat, ada kemungkinan Siao Hang nanti dapat gangguan dan dibinasakan. Penjagaan oleh pengantar hamba negeri saja tidak berarti, aku pikir kita mesti kirim pengantar kita untuk melindungi dia. Bo Pek tercengang mendengar ucapannya Ging Chio Chiang Kun. Dan kekhawatiran ini memang beralasan. Ia sudah mau lantas utarakan, bahwa ia bisa pergi sebagai pelindung, akan tetapi ia urungkan itu. Karena ia sudah pikir lama, seperginya teks Siao Hang ke Sing Kiang, ia hendak cari OE Kiepok, guna lampiaskan demdamannya. Kasihlah aku yang antar teks Siao Kong kata Sin Chio Yo Kiantong. Sekarang sudah musim panas, aku banyak nganggur, kalau ada kerjaan, orangku cukup untuk urus itu. Dengan bawa tumbaku, aku akan antar ia sampai di Sien Kiang di musim ketiga, aku akan sudah kembali. Bo Pek girang mendengar ucapan itu. Kalau Yosem Ya Yaok pergi mengantarkan, memang juga tidak ada apa lagi yang harus dibuat kuatir ia bilang. Hanya, karena perjalanan ini Sem Ya pasti kau keluarkan banyak tenaga. Tanda petik. Itu tidak ada artinya Kiantong kata sambil geleng kepala. Kong Chio ketahui, persahabatanku dengan Siao Hang bukan baru satu atau setengah tahun, maka adalah seharusnya aku berbuat apa untuk dia lagi pula sebagai Piao Su. Perjalanan jauh tidak berarti banyak bagiku. Kiantong yang temani Siao Hang itu baik sekali KHU Kong Chio kata. Di luar Kiantong punya banyak sahabat dan kenalan, di mana ia sampai, ia tentu akan dapat pelayanan. Dengan begitu telah ditetapkan Yos Kiantong yang akan antar Siao Hang. Tapi Bo Pek masih sangsi. Ia tahu Yos Kiantong gagah dan banyak kenalannya, tetapi kalau Piao Su ini dicegat oleh banyak musuh, bagaimana Yos Kiantong dapat melayani mereka? Maka ia segera ingat San Cheng Li. Aku pikir Yosem ya baik dapat kawan kata ia kemudian. Aku punya sahabat, ialah Ngo Gia Weng San Cheng Li. Ia adalah murid almarhum Jialo Piao Tawato Su Hengnya Jie Siulian. Ia bertubuh tinggi dan tenaganya besar, Bu Gia-nya juga cukup baik, orangnya jujurlah sekarang tinggal bersama Moh Pokun di Suhe Piao Tiam, tetapi sebenarnya ia tidak suka berdiam lama di sana, sebab ia tahu kelakuannya Pokun buruk, maka kalau aku minta ia ikut, ia bisa jadi pembantunya Sam ya. Itulah bagus Yos Kiantong nyatakan. Cheng Li adalah muridnya Tia Chie Tia wal marhum, Bu Gia-nya mestinya tidak bisa dicela. Aku harap, Lihian Tue, lekaslah kau undang ia supaya aku bisa berkenalan dengan dia. Sampai di situ Bu Gia-nya masih berdiam sekian lama akan pasang ngomong, kemudian dengan kerelannya ia pergi ke Anteng Mui akan kunjungi Tiat Pua Belek. Siaw Hang jam Tiat Pua Belek ada di istananya, ia girang akan kedatangannya anak muda kita. Bu Gia-nya, apakah kau ketahui perkaranya Siaw Hang sudah diputuskan demikian? Ia menegur selapi anak muda itu baru saja memberi hormat padanya. Ya aku sudah tahu Bu Gia-nya menyahut sambil manggut. Katanya ia akan dibuang ke Siaw Hang. Barusan aku pergi tengok Siaw Hang, tempo ia dengar hal putusan itu, ia nampaknya girang sekali. Orang bangsawan itu manggut. Aku juga ingin Siaw Hang pergi cari pengalaman ia nyatakan. Jika ia tetap tinggal di kota raja ini, aku kuatir ia nanti terbitkan onar lagi Lajiat Sim terhadap sahabatnya, tetapi ia kurang pemandangan. Terbukti dalam perkara ini, ia tersangkut karena persahabatannya dengan Yochun Jie yang ia hendak tolong. Bo Bek beranggapan bahwa Pua Belek ini belum mengerti betul tabatnya Siaw Hang terhadap sahabat. Biar Siaw Hang pergi, untuk icipi rasanya orang menderita kata Tiat Pua Belek pula, pun ia perlu dapat orang untuk melindungnya di perjalanan. Memang sukar dipikir bahwa ada penjahat yang bernyali besar, yang berani ganggu hamba negeri yang sedang antar perantaian, tetapi di dalam halnya Siaw Hang, ini ia telah tanam terlalu banyak bibit permusuhan. Umpama Kim Chiyo Tio Giyokin kalau ia mengganggu di tengah jalan apa Siaw Hang tidak akan celaka? Tentang itu kami sudah pikir Bo Bek kasih tahu tadi di rumahnya KHU Kong Chiyo kami sudah berdamai matang. Di saat Siaw Hang berangkat, ia akan diamar oleh Yochun Tong serta Ngo Giyaweng San Chengli. Orang Shisan ini adalah Suhengnya Nona Jie. Terima kasih.